Hai karena ketahuan kami sama orang tua kepada kami dapat dengan orang tua kita tidak bisa main, tidak bisa sekolah, main sama tetangga, sama teman-teman dapat kerja yang bapak dan tidak bisa menghasili anak dan istri Jangan terlalu banyak main dengan orang tua sekolah sampai nanti kuliah dan terus bekerja sampai yang nampan dan menikahlah sih, menikahlah pada umur yang tepat Padanganku itu menurutku tidak baik karena masih kurang cukup umur masih banyak yang harus dilakuin, masih banyak waktu untuk cari pengalaman juga Miris ya, kita kan juga masih remaja, kita juga harus masih membutuhkan sekolah masih membutuhkan hak-hak yang layak bagi kita seperti itu Kalau perkawinan anak-anak zaman sekarang itu kan banyak yang lebih dini Nah, itu dapat merusak masa depan mereka semua Menurutku, waktu dia untuk bermain itu berkurang Terus waktu untuk teman-temannya juga itu berkurang dan akibatnya sama teman-temannya kurang bisa berinteraksi Tidak setuju ya Mbak, aku sebagai remaja juga kalau melihat teman aku atau sebaya juga tidak sekolah kita juga kurang setuju karena itu hak-hak kita dan itu tidak boleh dihancurkan karena perkawinan anak Kalau menikah dini itu kan bisa merusak masa kecilnya, masa bermain tidak bisa bebas, main-main sama teman-temannya gitu Itu kan ngomong anak, malahan nanti Sarannya, saranku remaja ya cari teman sebanyak-banyaknya cari, jangan dulu lah pacaran ya pacaran boleh tapi jangan yang macem-macem Mungkin jaga diri, pacaran sehat juga dapat pengetahuan tentang stop perkawinan anak supaya kita juga tidak terjurumis ke kayak gitu Ya menurut aku ya lebih baik meningkatkan hal-hal yang positif aja melakukan gilatang yang positif kalau bisa ekstra dance ya ikut dance aja Oke Perkawinan anak indahnya tidak boleh terjadi ya karena hal itu melanggar undang-undang perlindungan anak dimana anak sebenarnya masa-masa pertumbuhan dia mendapatkan, mempunyai hak untuk belajar mendapatkan pendidikan, mendapatkan ases layanan kesehatan perlindungan dan juga dia berhak untuk berekspresi atau turut serta dalam umur-umur Nah perkawinan anak tentunya akan merembut hal-hal anak tersebut dimana dalam hal yang lain banyak fakta dan bukti juga menunjukkan bahwa perkawinan anak itu lebih banyak dampak negatifnya baik dari sisi psikologis, ekonomi maupun terjadi banyak kekerasan akhirnya terbentuk pada perceraian dan sebagainya Nah dalam hal ini saya sangat menyayangkan keputusan MK dimana mereka tidak mengabungkan permohonan untuk meningkatkan usia perkawinan dari 16 tahun untuk perempuan menjadi 18 tahun Tentu ini merupakan bukti bahwa negara gagal menghidungi anak-anak dan juga perempuan dari tersebutnya potensi kekerasan pada mereka Harapannya ya stop perkawinan anak Kedepan diharapkan kasus-kasus perkawinan anak itu bisa ditekan Kepada pemerintah tentunya kami berharap agar mereka sudah mulai memikirkan kembali untuk menyesuaikan undang-undang perkawinan agar lebih sesuai dengan undang-undang perlindungan anak Kemudian kepada orang tua dan juga masyarakat agar juga berpartisipasi dalam upaya untuk menekan kasus-kasus perkawinan anak Dalam hal perkawinan anak ini juga penting kiranya pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas kepada anak-anak dan juga remaja karena pada akhir-akhir ini banyak juga kasus-kasus perkawinan anak yang dipicu karena kehamilan yang tidak digendaki Tentunya hal ini juga disertai dengan pengetahuan yang minim tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual kepada mereka